Bebesar warga di komplek perumahan Gading Tutuka Residen, Cangkuang, Kabupaten Bandung melakukan fogging atau pengasapan pesticida agar nyambuk mati. Pengasapan tersebut dilakukan setelah banyaknya laporan warga terjangkit penyakit DPD. Warga melaksanakan fogging atau pengasapan dengan biaya swadaya. Warga komplek perumahan Gading Tutuka Residen, Desa Cilunjat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung melakukan fogging atau pengasapan pesticida agar nyambuk mati pada minggu pagi 4 Juni 2023. Kegiatan fogging atau pengasapan ini dilakukan setelah ada beberapa warga yang terjangkit penyakit DPD di wilayah tersebut. Sehingga warga berinisiatif untuk melakukan pengasapan agar DPD tidak menular ke warga lainnya di lingkungan tersebut. Menurut Ketua RT Hajali, pihaknya menggunakan dana yuran warga atau swadaya untuk kegiatan fogging atau pengasapan tersebut. Belinya mengatakan saat ini pihaknya sudah menerima laporan sebanyak 4 orang warga yang terjangkit penyakit DPD. Kebetulan di wilayah kami di RT 8 R11, Desa Cilunjat, Kecamatan Cangkuang, ada beberapa warga kami yang menunjukkan DPD, Pak. Jadi kita selalu pengurus RT ini syatik untuk melaksanakan penyakutan vaksinan DPD. Ini sudah ada berapa warga? Kebetulan di wilayah RT 8 ini ada sekitar 3 atau 4 orang yang kena DPD. Fogging atau pengasapan untuk membunuh nyamuk penyebar penyakit DPD dilakukan di halaman rumah, tempat pembuangan sampah, hingga selokan. Diharapkannya setelah pengasapan dapat memutus rantai penyebaran DPD. Rezitya Prasaja, Bandung TV